Karena aku kan punya cacat fisik kan enggak, kalau aku berbuat salah gitu tuh pasti dikatain cacat. Aku bilang kayak gini, kenapa Tuhan nyitain aku kayak gini? Tuhan aku selalu doa, tapi kenapa Tuhan tuh enggak pernah ubah aku kayak... Nah hari ini spesial banget, kita sudah terhubung dengan sahabat-sahabat super youth. Siapa aja mereka, Niel? Siapa aja mereka, kita langsung sapa. Ada Elvina disana, halo Elvina. Hai Elvina. Dan disana ada siapa? Ada Angelika, halo Angelika. Halo Angelika. Wow, luar biasa kita akan sharing-sharing bareng mereka hari ini. Oke, kita langsung aja kenalan sama Elvina. Boleh mungkin kamu anak keberapa bersaudara, mungkin kamu bisa cerita. Halo, nama Elvina, aku dari Jembang. Kamu berapa bersaudara, Elvina boleh share kamu dari berapa? Dua bersaudara, aku anak terakhir, dua, yang kedua. Kita udah ada Angelika nih, sesuai dengan namanya. Angel, Malaika. You like Angel, gitu kan. Wow, halo Angel, boleh kenalkan diri kamu. Halo, nama saya Angelika Kalayak-Kalanan, dari Yogyakarta. Aku, apa, tiga bersaudara anak pertama. Nah, sekarang dari Angelika, mungkin kamu boleh cerita sama kita, apa sih pengalaman kamu yang membuat kamu, apa ya, sakit banget ketika orang tua kamu membeda-bedain kamu. Boleh cerita ke kita, enggak? Aku kan anak pertama nih, Kak. Dan aku tuh sering dibanding-bandingin sama adik-adikku. Dan aku tuh yang selalu menerima kata-kata yang enggak patut buat aku, gitu loh, Kak. Dan aku tuh kalau menurut itu tuh sakit hati, gitu loh. Kayak aku jadi punya pikiran gini, apa aku enggak disayang mamahku ya, atau kataku, gitu. Gimana, biasanya kalau kamu denger kata-kata itu, apa yang kamu lakukan biasanya? Ya, aku cuma bisa nangis, Kak, Kak. Karena aku kan punya kaca fisik, kan, Kak. Semua kegiatanku tuh tak, apa yang kamu pakai tangan kiri, sama kaki kiri. Terus itu tuh kalau aku berbuat salah gitu tuh pasti dikatain cacat. Dan itu tuh aku dipukul gitu loh, Kak. Kamu boleh share enggak, apa sih dampaknya, efeknya buat kamu secara pribadi apa dengan kata-kata seperti itu? Ya, aku jadi, apa, membangun motivasi yang bermanfaat gitu loh, Kak. Karena aku kan suka nyanyi, loh, Kak. Aku tuh mau mengekembangin zakat itu, Kak. Kalau di sekolah kamu gimana efeknya? Ya, aku sering dibully, Kak. Oh, dibully. Dibully gimana? Bisa ceritain dikit enggak? Kalau aku jalan gitu tuh sering ditiruin gitu loh, Kak. Jalanku kayak, kalau dilihat dari sisi perhatiannya mamaku tuh sering perhatian sama adik-adikku enggak. Ya, perhatian sama aku tuh kurang gitu loh, Kak. Enggak. Sering sama adik-adikku. Ya, sering disayang gitu loh, Kak. Enggak dimarahin. Angelika, aku mau nanya dong, sebagai seorang anak kan, kita tahulah orang tua mungkin ada minusnya. Kalau dari sisi kamu nih, sebenarnya Angelika itu sebenarnya maunya seperti apa sih? Kamu maunya mama seperti apa? Kamu maunya adik-adik kamu seperti apa sama kamu? Yang pengen kamu sampaikan? Coba sampaikan. Ya, aku mau mamaku tuh lebih sayang sama aku, perhatian sama aku, dan tidak membeda-bedakan gitu loh, Kak. Walaupun aku punya kekurangan yang apa, menurut aku enggak seberapa gitu, aku harus tetap disayang gitu loh, Kak. Kamu pengen disayang sama mama, sama papa. Oke, nanti Angelika kita bakal ngobrol lagi sama kamu. Kita akan tanya-tanya lagi, lebih jelas. Terus, kita mau ke Elvina nih. Elvina, kamu boleh cerita enggak sama kita? Boleh berbagi enggak? Kalau kamu apa nih yang kamu alamin dari perlakuan orang tua, mungkin dibedah-bedain, seperti apa? Oh, kan kayak aku gendut, terus kayak enggak ada kegiatan. Karena kakak aku kayak gaji, bersih gitu kayak tawish bed. Memandang penampilan gitu, tapi sedangkan aku kayak, udahlah seadanya. Emang aku sering ngomong, kayak enggak kayak si kamu kayak pinter, rajin. Sedangkan aku enggak sedih. Aku pernah banget, aku sering pakai ini. Kenapa sih, Kak? Kok aku gila-gila kayak gini? Benar-benar aku tuh kayak, dicitain Tuhan tuh kayak, apa ya? Kok Tuhan enggak nyitain aku kayak aku? Kayak pinter, cantik, ya. Kenapa Tuhan nyitain aku kayak gini? Ya, sekarang ya intinya kita mau coba ya. Ibaratnya, dari hati kecilnya kalian, kalian ada mau sesuatu enggak? Atau mengatakan sesuatu kepada orang tua, kepada siapapun yang pernah memperlakukan kalian seperti itu. Mungkin dimulai dari, apa Angelika? Ya, kalau aku sendiri sih, ya, apa? Sama gajah, mama, aku selalu sayang sama aku. Dan tidak membanding-bandingkan aku sama adik-adikku. Dan tidak membuat kata-kata yang menyakitkan hatiku, gitu loh, Kak. Iya, buat mama kalau masih benar-benar. Bisa lebih sayang lagi, dan enggak membanding-bandingin lagi. Kita cuma mau bilang, sebetulnya, sebagai mama, pasti kita tuh sayang sama anak, ya. Jadi, waktu saya bilang, itu loh, deh, cici kayak gini, ya. Karena saya, kami orang tua tuh pengen dia tuh berubah menjadi baik. Yang saya ambil, jadi waktu misalnya saya membandingkan Tuna, ya. Bukan fisik yang saya bandingkan, tapi soal kerajinan. Ya, soal sifat, ya. Tidak pernah sedikitpun saya membandingkan, itu loh, cici kurus. Ya, kamu gendut. Cici cantik, kamu biasa aja, gitu. Enggak. Ya, untuk membandingkan fisik atau kepintaran, kita enggak pernah. Ya, tapi kita lebih menitikberatkan soal karakter, soal kerajinan, soal keseharian. Ya, tapi untuk masalah fisik, kita enggak pernah membandingkan. Nah, dan yang mau saya bilang juga, kalau misalnya Vina lihat, saya mau bilang, kalau mama tuh sayang sebenarnya sama Vina, ya. Dan kita tuh mau yang terbaik buat Vina. Mama tuh enggak pernah nuntut anak-anak supaya dapat nilai bagus, ya. Mama cuma pengen kamu tuh punya attitude yang baik, ya. punya etika, anak-anak yang beretika, anak-anak yang rajin berdoa, ya. Dan lebih mau mendengarkan kata-kata orang tua, ya. Kalaupun kami memberikan perintah, itu semuanya buat kebaikan anak-anak kami sendiri. Saya berharap supaya Vina ini lebih... Lebih dewasa aja. Lebih dewasa, ya. Lebih dewasa. Dasarnya kita sebagai orang tua sayang sama anak-anak. Kata Vina, Kata Perdi, semua sayang. Karena itu merupakan titipan dari Tuhan. Yang harus... Istilahnya, yang harus kita bentuk, yang harus kita pertanggung jawabkan, gitu aja. Ya, tadi kita udah dengerin setiap cerita curhatan dari anak-anak muda, ketika mendengar cerita dan curhatan itu, jujur ya, kita sebagai dari sahabatnya Super Youth ya, kita ngerasa kayak mereka lebih lega, kita juga merasa diberkati ya. Berkati banget dengan sharing mereka ya. Nah, banyak banget anak-anak muda atau anak-anak remaja yang punya masalah yang sama nih. Betul. Caranya gimana? Ya, buat kalian di luar sana, teman-teman, sahabat Super Youth yang nyaksiin tayangan ini, kalian bisa banget juga untuk join di ruang sahabat. Kita bisa ngobrol satu dengan yang lain via Zoom atau WhatsApp, kita video call-an. Atau mungkin kalian kalau kalian punya masalah yang lebih private ya, bang ya, pengen one-on-one, kalian pengen ngobrol satu dengan yang lain, bisa banget kalian hubungin nomor-nomor kita yang ada di bawah ini. Kita sangat-sangat menjaga kerahasiaan dari teman-teman, karena bagi kita, kita pengen jadi sahabat buat kalian. Nah, buat kalian juga yang mau mendukung Super Youth, gampang banget cara kalian untuk mendukung kita dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Subscribe, dong. Subscribe itu gratis kalau katanya ya. Kalau kata YouTuber, subscribe itu gratis. Tapi, walaupun itu gratis, karena konten-konten kita pastinya bermanfaat buat kamu. Konten kita mau membantu anak-anak muda untuk semakin bertumbuh, semakin dekat sama Tuhan. Dan pastinya mengajak anak muda di seluruh Indonesia untuk menemukan potensi terbaiknya. Betul, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu nih ya, ada teman-teman kalian yang juga mungkin punya masalah yang sama. Siapa tahu video ini bisa jadi berkat buat mereka. Iya, berkat itu jangan cuma hanya dipendam sendiri. Tapi harus dibagi-bagiin ketika teman-teman kamu nonton, dia merasa terberkati. Bahkan dia mengalami masalah sama kamu, dia bisa keluar dari masalahnya. Betul. Kita berdua pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Ruang sahabat. Superyouth. Sahabat buat kamu. Selamat berkati. Yo, lo lagi sendirian, mumet pusing banyak pikiran, orang tua pacar teman semua seperti, sibuk sendiri gak mau ngerti. Ambil gadget lo cari superyouth, konten faedah hostnya super cute, lo gak sendiri ada superyouth. Jesus cares and that's the truth.